Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau bikin kue kembang kuyang lagi ya yang gurih dan renyah silahkan simak videonya sampai habis ya terima kasih nah ini dia bahan-bahan kue kembang kuyangnya Hai yang pertama-tama kita masukkan gula pasir 2 butir telur kemudian kita aduk-aduk Hai supaya gulanya larut ya dan agak berbuih gitu Hai nah kalau sudah kayak gini kita masukkan vanili dan garam Hai lalu kita masukkan tepung beras kita ayak dulu ya supaya tidak ada tepung yang bergerindil Hai kemudian tepung terigu kita ayak juga lalu tepung maizena santan bubuk satu bungkus santan bubuk kita ayak juga ya kalau sudah selesai kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk ya Oh ya di resep tadi kalau misalnya airnya kebanyakan jangan dimasukkan semua ya dikira-kira saja kalau sudah agak jangan terlalu cuwer jangan terlalu mengental gitu kalau sudah pas jangan dimasukkan semua airnya nah kalau sudah kayak gini lalu kita saring kita pastikan tidak ada tepung yang bergerindil ya nah ini ada sedikit tepung yang bergerindil kemudian kita saring dua kali biar benar-benar lembut nah perhatikan kekentalannya ya kira-kira kayak gini kayak gini ya tidak terlalu kental tidak terlalu cuwer gitu lalu kita masukkan dua sendok makan wijen lalu kita aduk-aduk oh ya nanti kita taruh wijen sedikit di piring gitu ya nanti untuk celupan supaya lebih cantik saja tapi sebenarnya saya enggak begitu suka kalau ditaruh di piring gini saya lebih suka dijadikan satu soalnya kalau ditaruh di piring gini nanti kalau waktu digoreng wijennya bisa jatuh dan minyaknya bisa kotor ya kita coba sedikit saja kita nyalakan api kompornya kita panaskan ini cetakannya supaya tidak lengket ya kita panaskan terlebih dahulu kalau cetakannya sudah panas kemudian kita celupkan ke adonannya kayak gini ya lalu kita celupkan di wijen nah kita goreng kita celupkan lagi kita kasih topping wijen lagi ya lakukan kayak gini terus sampai adonannya habis ya nah ini wijennya pada jatuh di minyak ya jadi minyaknya agak kotor gitu saya lebih suka kalau enggak dikasih maksudnya di wijennya dijadikan satu sama adonan gitu saya lebih suka gini tadaaa ini sudah selesai ya kue kembang goyangnya jangan lupa like, komen, share, subscribe terima kasih nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba semoga berhasil bye 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 Terima kasih.